Pagi yang cerah di sebuah sekolah yang ramah, di batas kota Jakarta. Disinilah kami belajar, di saat matahari meningsi, hingga petang menjelang. Berbagai ilmu kami timba di tempat ini, dan di tempat ini pula kami disadarkan tentang makna sebuah cinta. Cinta yang tak pernah kami temui di tempat-tempat yang pernah kami lalui sebelumnya. Dan disinilah, di SMK Negeri 63 Jakarta, kami diajarkan mencintai lingkungan. Cinta yang kami terima adalah rasa yang menembus batas garis kehidupan di bumi ini. Dan inilah langkah kami untuk lingkungan. Sebuah pot kecil yang kami buat bersama-sama, sebagai cara mengurangi peredaran plastik di bumi ini. Salah satu masalah lingkungan adalah sampah plastik. Makanya, SMK Negeri 63 mengeluarkan produksi yang kita sebut dengan biopot. Biopot ini terbuat dari pelepah pisang dicampur dengan lem kapioka. Ini sangat ramah terhadap untungan, karena dalam waktu tertentu akan hancur dengan sendirinya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan polybag plastik. Jadi, kita tuh dari student company. Kita punya proyek dalam hal mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan praktek menanam di sekolah kami. Mengurangi penggunaan plastik polybag dan pot berbahan dasar plastik dengan alternatif yaitu serat limbah pelepah pisang yang kami buat sedemikian rupa sehingga menjadi biopot dan eco-friendly pot. Dalam pembuatan biopot itu, simple sih. Caranya, haluskan pelepah pisang menggunakan blender dan campurkan tempuh kanji. Setelah itu dicetap dan menyerupai lembaran ketat. Setelah itu dikeringkan dan dibentuk menjadi biopot. Memempus kompok tim kerja yang serius dan berkomitmen itu bukan hal yang mudah. Dan kita juga tidak kempas dari ditingan para guru sebagai sumber inspirasi buat kita. Kalau dengar komentar orang, mungkin usaha kita melihat kecil dan sederhana. Tapi, bagi kita ini adalah suatu pembuktian bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan sangatlah besar dan harus diterapkan. Kayak jangka juga sih, ternyata setelah mengikuti ajang lomba dan sosialisasi beberapa komunitas urban pemerintah harta, biopot mendapatkan respon dan apresiasi yang positif. Mungkin bentuknya kecil dan mungil. Tapi, inilah usaha kami untuk membuktikan kepada dunia bahwa kami peduli.